Anda masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Pandung Raya Malam. Polda Jawa Barat menggelar apel gelar Pasukan Pengemanan Arus Mudik Balik Idul Fitri 2018 di depan Genung Sati Kota Bandung. Sebanyak 23.000 personil gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan Hari Raya Lebaran. Kesiapan Polda Jawa Barat untuk mengamankan jalannya Arus Mudik mulai dipersiapkan dalam gelar Pasukan Pengemanan Arus Mudik Lebaran 2018 yang dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Brigjen Pol Supratman. Dalam pengamanan mudik lebaran kali ini, Polda Jawa Barat mengerahkan 23.000 lebih personil yang rencananya akan disebar di 339 pos pengamanan dan 33 pos pelayanan di tiga jalur lintasan mudik di Jawa Barat yaitu Palimanan, Cikopo, serta Cikampeg. Polda Jawa Barat telah menyiapkan anggota kepolisian guna mengurai kemacetan yang mungkin akan terjadi dengan memperlakukan sistem one way atau satu jalur di jalur selatan dari kawasan Nagreg hingga Tanjakan Gentong di Tasik, Malaya. Mudah-mudahan dengan waktu yang panjang ini juga masyarakat yang harus mudik juga kita berharap sudah mulai nyicil, ya enggak. Jadi tidak sampai nanti kalau kemarin-kemarin itu kan hamil satu, hamil dua itu puncaknya. Ini perkiraan kita sekitar satu minggu besok perkiraan saya sudah mulai harus mudik, sudah mulai puncak. Polda Jawa Barat juga akan memberikan pelayanan kepada para pemudik dengan menyiapkan posko peristirahatan di res area 57 di ruas jalan tol Cikampek dan ruas tol lainnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV